Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil namanya kembali berkibar seusai pensiun Pria yang akrab di sepakang Emil ini ternyata dibidik oleh dua kubu capres Ganjar Prano dan Prabowo Subianto Kedua kubu capres itu tahu Ridwan Kamil memiliki kekuatan untuk menggarap suara generasi muda Yang lebih spesifik adalah suara Jawa Barat Terutama Ganjar Prano yang sangat lemah di Jawa Barat Padahal provinsi itu memiliki jumlah suara lebih dari 30 juta Melihat kekuatan Ridwan Kamil tersebut Prabowo Subianto yang selama ini bingung memilih antara Ertohir dan Gibran Rakabuming Mulai mempertimbangkan Kang Emil Sebelumnya Putri Almarhum Abdurrahman Wahid atau Gusdur Yeni Wahid Minta Prabowo juga mempertimbangkan Kang Emil Selain Ertohir dan Gibran Awalnya Yeni Wahid ditanya soal kriteria figur yang pantas menjadi Jawa Barat Prabowo Yeni pun meminta agar Jawa Barat Prabowo bisa merepresentasikan anak muda Sebab Jawa Barat dari kalangan milenial itu dinilai merupakan figur yang tepat untuk Prabowo Ini Wahid menambahkan bahwa kriteria anak muda merupakan sebuah usulan Sebaliknya penentuan Jawa Barat Prabowo nantinya tergantung garis tangan di masa akan datang Mendengar hal itu Prabowo pun menjawab ada sejumlah kandidat Jawa Press yang dinilainya masih berusia muda Ia pun menyebut nama Menteri BUMN Ertohir hingga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka Erik muda, Gibran muda, banyak yang muda Kalian ada yang daftar? Ridwan Kamil oke tandasnya Penyebutan nama Ridwan Kamil menjadi istimewa Karena selama menjadi gubernur Jawa Barat Telah menorehkan banyak prestasi dan penghargaan Setidaknya sudah ada 541 penghargaan Yang diraih Provinsi Jawa Barat di berbagai bidang Jawa Barat di berbagai bidang Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya